Sementara itu, Badan Kesehatan Dunia mengaku pandemi COVID-19 belum usai. Bahkan di sejumlah negara justru mengalami kenaikan kasus dari sebelumnya. WHO bahkan terus mendorong target vaksinasi untuk membendung infeksi virus corona di seluruh negara. Menurut Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, target global WHO adalah mendukung setiap negara untuk memvaksinasi setidaknya 10% populasinya pada akhir bulan ini. Dan setidaknya 40% pada akhir tahun 2021, 70% populasi dunia pada pertengahan tahun 2022. WHO mencatat saat ini 5 miliar vaksin telah diberikan di seluruh dunia. Dan hampir 75% dari dosis vaksin COVID-19 tersebut telah diberikan baru di 10 negara. Sementara itu, Afrika memiliki cakupan vaksinasi terendah, yaitu 2%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!